Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Dan Bapak Arief Kami pagi hari ini akan apresentasikan tentang Idrugan Plan Unit di PT ALG Di Paso Bawandawa Timur Ya, dari sisi karang kaya saya Ada teman saya yang bernama Nauti Bawang Murtianto Saya sendiri Muhammad Farel Dari sisi kiri saya Yang tirangan di bawah Ya, kami akan presentasikan Dimulai hari sekarang Selamat menyaksikan Secara garis besar di PT ALP Industri Paso Luan ini memproduksi Oli Yang dihasilkan dari oli bekas Nah, oli bekas ini didatangkan Dari seluruh Indonesia, terutama di Surabaya Dan sekitarnya Perseratan yang dibutuhkan untuk oli bekas ini Adalah memiliki water content Dan sebesar maksimal 10% Nah, secara garis besar Proses ini dibagi Menjadi Tiga tahap Yang pertama ada Preflash Yang kedua ada JDA Yang ketiga adalah Ada HDF Hydro Finishing Nah Kali ini kita akan membahas Hydro Finishing Dari segi Utilitasnya yaitu Penyediaan gas hidrogen Yang diproduksi dari Hydrogen plant Dari segala unit Bisa dilihat ada unit hidrogen plant Unit hidrogen plant itu sendiri Jadi menghasilkan produk hidrogen dengan kemurnian Yang penting untuk memenuhi kebutuhan dari unit-unit lain Nah, jadi Si hidrogen plant ini Tugasnya itu dia menyuplai hidrogen-hidrogen ke Plan-plan lain Nah, salah satunya itu HDF Nah, HDF Nah Yang membutuhkan hidrogen dalam proses operasinya Sebagai contohnya Dalam Adalah kebutuhan make up hidrogen pada proses hidrogenisi itu sendiri Jadi Ada tiga proses Yang pertama adalah hidrogen dan absorpsi sulfur Lalu masuk ke steam reforming Lalu masuk ke pengurian hidrogen Kita bahas satu satu Hidrogen treating dan absorpsi sulfur Fungsinya adalah mengirangkan impurities yang terkandung lalu fit Yang kedua Terjadi pada reaktor CR201 Ini reaksinya Maaf kalau tidak kelihatan Dan itu Ya, ini dia Hidrogen treating Reaksikan semua senyawa pelerang dengan hidrogen menjadi asam sulfida Reaksinya Karena C3H6S ditambah 2H2 Ditambah CO, MO Dalam kerongi kendaraan katalisnya Menjadi C3H8 Ditambah H2S Ditambah kemana heat Hasilnya itu make up tan sama COS Nah, yang kedua ada desulfurisasi Fungsinya itu Fungsinya itu Pengabsorpsi H2S Hasil hidrotiting dengan katalis ZNO On Aluminum Absorben Reaksinya H2S Ditambah ZNO Menjadi ZNS Ditambah H2O Jadinya fit gas akan mengandung kurang lebih Kurang dari 2 PPM Sulfur Karena tua diabsorpsi oleh ZNO Hingga 18% Berat WT Oke Nah, jadi Sedikit Clarifikasi Hidrotip printing itu Pada reaksi itu Dia menghilangkan Hidrotip mercaptan Dan COS Bukan dia menghasilkan mercaptan atau COS Jadi dia Menghilangkan mercaptan atau COS itu sendiri Nah, sekarang kita masuk steam reforming RF200 Nah, steam reforming ini adalah gas yang dimasukkan ke dalam tube berisi katalis nikel menghasilkan CO dan H2 Reaksinya TH4 plus H2O menjadi TH2 plus CO Terus produk samping dari ini CO akan diolah lebih lanjut ke dalam high temperature shift converter atau HTSD Nah, ini bisa dilihat gambar reformer itu sendiri Nah, ini HTSD yang tadi disinggung oleh teman saya Ya, jadi itu dia berfungsi untuk mengkonversi gas CO menjadi CO2 Dengan steam plus katalis upper promoted iron on aluminum base Nah, yang kedua itu menambah perolehan gas hidrogen Dengan reaksi CO plus H2O menjadi CO2 plus H2 Nah, yang ketiga adalah hidrogen purification unit atau HPU Nah, HPU ini terjadi di atas 4 vessel V500 A, B, A, B, C, D Di atas obseksi dari 3 air bed Nah, bed pertama adalah alumina Bed kedua adalah karbon aktif Dan bed ketiga adalah molecular shift Nah, aset obseksi yang dilakukan dengan tekanan tinggi Dan regenerasi bed dilakukan dengan tekanan rendah Dan kedua, sirkulasi bed dilakukan setiap 240 Nah, untuk Nah, jadi di hidrogen purification unit ini terdapat juga 3 kali Yang disusul secara berdarah Yang pertama adalah alumina Nah, jadi fluida itu nanti dimasukkan dari bawah Yang pertama, dia akan menjumpai filter alumina Nah, alumina ini memiliki fungsi untuk menyerap air yang terdapat dalam gas-gas hidrogen yang diproduksi dari proses-proses sebelumnya Yang kedua, gas itu akan dilewatkan pada karbon aktif Nah, di karbon aktif ini terjadi penyerapan sebagian besar karbon dioksida dan gas-gas yang tidak diinginkan lainnya Termasuk juga gas ritang Dan terakhir adalah molecular shift Nah, di molecular shift ini berfungsi untuk penyerapan karbon monoksida dan gas-gas terikut lainnya yang dulu terserap di filter sebelumnya Dan apabila masih ada kandungan gas seperti argon, xenon argon seperti itu Maka bisa di AB-kan karena gas-gasnya tidak berreaksi dengan gas yang lain Kemudian ini adalah komposisinya Sebagian besar komposisi ini adalah gas metana Nah, fit gas ini diperoleh PT ALP dari PT PGN di Surabaya Dengan komposisinya bisa dilihat di slide Jadi, disini ada spesifikasinya produk hidrogen plant Hidrogennya itu komposisinya mengandung 29% Terus karbon monoksidanya ada 70 ppmol Hidrogennya maksimalnya itu ada 1000 ppmol Metana plus karbon monoksidanya maksimalnya itu ada 25 Debitnya ada 59 59 Suhunya 150 ppmol Dan tekanannya 232,7 PSI Nah, ini adalah flow diagram atau flow diagram dari proses pembentukan gas hidrogen yang diperoleh Oke, jadi ini adalah proses flow diagram dari pembuatan gas hidrogen di PT ALP Pasuluan Disini ada 2 macam gas yang diumpankan Yang pertama adalah gas sebagai bahan-bahan reformer Dan yang kedua adalah gas yang diproses untuk memenuhi hidrogen murni Untuk prosesnya itu sendiri Gas umpan pertama-tama diumpankan ke dalam heat exchanger untuk mencapai suhu tertentu Sehingga ia bisa digunakan hidrogen umpan pada hidrotreating Nah, di hidrotreating ini terdapat katalis berupa global molectinum Yang berfungsi untuk menyerap gas sulfur Yang berfungsi untuk menyerap sulfur saat direaksikan dengan hidrogen Sehingga ia akan membentuk gas H2S Yang kemudian akan diteruskan ke dalam desulfurizer Nah, desulfurizer ini berada dalam satu reaktor yang sama Dia berfungsi untuk menyerap H2S yang telah diproduksi oleh hidrotreating Lalu dengan bantuan katalis berupa zinc oksida Nah, hasil keluaran dari desulfurizer ini sendiri Maksimal adalah 2 ppm sulfur Karena keefektifan dari katalis itu sendiri bisa menyerap hingga 18% berat Setelah dari proses splitting Gas split akan dimasukkan ke dalam transformer Nah, yang disini terdapat katalis berupa nickel Yang berfungsi untuk mengubah gas menjadi karbon monoksida dan gas hidrogen Kemudian akan dilewakan pada fesor kecil digodings ini Ini adalah pendinginan mendadak menggunakan air dari proses berhubungnya di bawah ini Setelah suhunya diturunkan mendadak, ia akan dimasukkan ke dalam shape converter Nah, di shape converter ini berfungsi untuk mengubah gas karbon monoksida Yang direaksikan dengan steam untuk memproduksi hidrogen lebih banyak lagi Dengan produk samping berubah karbon dioksida Setelah dilewatkan dimension converter Akan dimasukkan kembali ke dalam heat exchanger Kemudian akan mengalami beberapa kali proses penurunan suhu Nah, pada proses penurunan suhu ini Gas yang berasal dari kuat air akan terkondensasi hingga pada suhu 40 derajat celcius Nah, pada suhu 40 derajat celcius ini Kemudian air masih akan dikondensasikan di separator 401 Sebelum gas yang benar-benar hilang airnya dimasukkan ke dalam hidro purification unit Nah, di hidro purification unit ini memiliki 3 bed yang sudah dijelaskan Yang pertama berfungsi untuk menghilangkan karbon-karbonnya Karbon monoksida Yang kedua berfungsi untuk menghilangkan impuritas lainnya Kemudian terakhir ini Untuk benar-benar memurnikan hidrogen hingga kemudian 99,99% Nah, setelah hidrogen terproduksi maka Siap digunakan untuk Kemudian produk pada plan di HDI Terima kasih Itulah presentasi kami dari kami tentang hidrogen plant yang berada pada PTRP Agib di Pasuruan Selebihnya, kurang lebihnya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih